Oke, berjumpa lagi dengan saya, channel Skritur Update yang mana tetap memberikan video-video terbaru yang bisa Anda praktekkan sendiri di rumah atau di tempat kerjaan Baik, pada saat ini saya akan beritahukan tentang bagaimana cara menambah tinggi sok depan Jadi, kalau seandainya sok depan itu, itu posisinya semuanya standar sudah ukuran pabriknya Jadi, terkadang ada konsumen ingin menambah yang namanya supaya jarak antara spak bor depan dengan ban itu agak jauh Jadi, ini cocoknya memang kalau seandainya kita lihat ini cocok untuk motor-motor yang sering medan areanya di jalan lumpur atau jalan yang rusak Baik, jadi saya langsung saja pada posisi standar ini ada pen, ini namanya pen peredam ya, pen peredam ini ada yang namanya pernya satu untuk mengurangi tekanan ke sok ininya Jadi, habis itu bagaimana sih caranya kita akan meninggikan sok depan, jadi ini ada yang sudah disediakan oleh sekarang ini kotoko atau tempat sepupu empat variasi dimana bentuknya ada yang 4 cm, ada yang 6 cm, dan ada yang 8 cm karena konsumen menginginkan keinggiannya paling panjang jadi saya pada kali ini saya akan memakai yang namanya 8 cm bagaimana caranya? ya, jadi posisi ada pen tadi ini, kemudian ini semuanya langsung ada derat, kemudian yang ini kita tinggikan ya, ini kita tinggikan, ini kita pasang ke sini, jadi dia semakin panjang ya, dia semakin panjang kemudian usahakan agak kencang ya, agak kencang, jadi seperti ini, jadi posisi tadinya yang sependek ini jadinya panjang ya, jadinya panjang jadi otomatis ini akan menambah ketinggian atau menambahkan tinggi yang namanya sok sehingga mainan sok tersebut menjadi tinggi kemudian, ya tentu seperti biasa, kita tetap memasangnya seperti ini ya, oke, kita tetap memasang seperti ini ya, jadi, ya jadinya seperti ini ya, panjang dia, ya panjang dia ya, kemudian kita memasangnya, jadi seperti ini ya, oke, jadi saya tidak lagi memberitahukan bagaimana cara memasang silsoknya saya sudah langsung pasang sendiri, tinggal kita memasangnya ke sini ya, oke, ya kemudian, setelah terpasang, kita akan meyakinkan supaya bagian bawah ini tidak bocor, kita akan tambahkan isolatif ya isolatif, kita tambahkan, dan baru kita menguncinya, ya, jadi seperti itu ya kemudian, ini kita kunci ya, jadi setelah itu, berarti sok ini jadinya tinggi, ya ini tinggi jadinya ini tidak akan mempengaruhi dengan pernya ya jadi, hanya ini jadinya keluar jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dengan cara meninggikan sok ini dapat terbantu Anda jika Anda, jika ada orang yang ingin menambahkan atau meninggikan sok depan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati